Intro Baik, terima kasih Ibu Santi Apa suara saya terdengar jelas Ibu Santi? Ya, sudah terdengar Bu Reni Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para peserta informasi Pendaftaran program spesialis dan program Doktor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Ya, untuk acara selanjutnya Yaitu selanjutnya kita akan beranjak Kepemaparan materi sekaligus diskusi dan Tanya jawab dokter gigi spesialis ortodonti Spesialis ortodonti oleh Doktor Endah Mardiati, dokter gigi spesialis ortodonti Subspesialis tumbuh kembang konsultan, Master of Science Serta Doktor Ida Ayu Evangelina, dokter gigi spesialis ortodonti Subspesialis ortodonti dewasa konsultan Nah, yang akan memandu pada sesi ini secara langsung Yaitu oleh Deni Sumant Relatif, dokter gigi spesialis ortodonti Subspesialis tumbuh kembang konsultan Beliau adalah salah satu dosen dari Departemen Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Sebelumnya saya akan safa dulu kepada Dokter Deni, apakah sudah Untuk menjadi moderator hari ini Dokter Deni? Selamat pagi, Bu Reni, terima kasih Kedengaran suara saya? Terdengar, terdengar dok Mangga dok, dipersilahkan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Tadi saya sudah diperkenalkan Saya Dokter Gigi Deni Sumantri Dari Departemen Orto Sebagai staf pengajar dan akan memadu Session yang kedua Informasi mengenai program pendidikan Dokter Gigi spesialis di bagian ortodonti Di sini akan disampaikan oleh Dokter Endah dan juga Dokter Evi Mungkin saya menyapa dulu beliau Apakah sudah hadir Dokter Endah dan Dokter Evi? Assalamualaikum, sudah hadir Alhamdulillah, sehat ya dok? Badan-badan sehat Meskipun kita jumpa dalam bentuk Zoom Online, kita masih dalam keadaan sehat Sebelum memaparkan, izinkan saya untuk membaca Sekilas kurikulum VT dari Dokter Endah dan Dokter Evi Nama Dokter Endah Mardiyati Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dan subspesialisnya tumbuh kembang Konsultan, Master Sayan Dan Dokter Gigi Idaya Evangelina Dokter Gigi, spesialis ortodonti Subspesialisnya ortodonti dewasa konsultan Dokter Endah sekarang menjebat sebagai Kaprodi dari program pendidikan Dokter Gigi Spesialis ortodonti Beliau lulus S1 di UNPAD S2 di UGM dan SP-nya di UNPAD Program S3-nya di UNPAD Kalau saya bacakan keseluruhan Kayaknya terlalu panjang, saya singkat saja Rewayat pekerjaan beliau Sebagai staf pengajar dari tahun 1985 sampai sekarang Di Departemen Ortodonti Keanggotaan dalam organisasi Beliau juga sudah pernah menjabat sebagai Bendahara E-Korti Pusat Dan juga menjabat sebagai Ketua E-Korti Komendat Jabar Itu pengalaman penelitiannya sangat banyak sekali Kalau diorekan nanti waktu yang disediakan Sebanyak 45 menit itu akan habis Saya bacakan sedikit juga Kurikulum VT Dr. Idayu M. Fangalina Beliau sebagai Sekretaris Prodi sekarang Dan lulus S1 di UNPAD Spesialis orto di UNPAD Dan doktorannya juga beliau di UNPAD Rewayat pekerjaan dari 2008 Pekerjaannya dari dua Maaf ini salah mungkin penulisannya Jabatan Di organisasi profesi beliau juga sebagai anggota Dan pernah menjabat sebagai Ketua E-Korti Komendat Jabar Penelitiannya juga banyak Kalau di satu persatu mungkin akan mengambil banyak waktu Untuk mempersingkat waktu Supaya para teman sejawat yang akan mengikuti Yang mengikuti seminar informasi Pendaftaran program spesialis Dan program pasca sarjana Dapat menyimak Mungkin untuk waktu saya persilahkan kepada Dr. Enda dan Dr. Efi Belum ada suaranya dok Maaf Suaranya belum keluar Belum keluar suaranya dok Maaf Coba dites lagi Lagi Ya siap udah masuk sekarang Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih kepada para Panitia Pak Dekan Bu Adek Pak Wadek Juga Panitia semuanya Atas kesempatannya Yang diberikan oleh kepada kami Perkenalkan Saya Dr. Enda dan sebelah saya adalah Dr. Efi Dan sebelah saya adik saya Dr. Deni Untuk memaparkan orto Ijinkan pertama-tama Saya akan menyampaikan dua sesi Pertama adalah video Yang kedua nanti saya presentasi PPT Kemudian dilanjutkan tanya-jawab Sebentar ya Supaya adik-adik semuanya lebih lengkap Bisa mendapatkan gambaran Orto PPDGS Orto Donti FKG Unpat itu bagaimana Silakan Dr. Kiswi Yang akan membantu Selamat datang di program pendidikan Dr. Gigi Spesialis Orto Donti Unpat Yang berdiri di bawah naungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pejejaran Yang telah berdiri sejak tanggal 1 September 1959 Dari 6 PPDGS Orto Donti di Indonesia BPDGS Orto Donti Unpat Telah dibuka sejak tahun 1984 BPDGS Orto Donti Unpat Memiliki program unggulan Di antaranya Perawatan Orto Donti Interseptif Dan penanganan kasus bedah ortognati Pada pasien dengan cleft Ataupun non-cleft Yang diharapkan sudah bertaraf internasional Pada tahun 2026 Program ini telah dirintis Sejak 8 tahun lalu Dengan mengirimkan setiap presiden Untuk bisa mengikuti seminar dan workshop Perawatan celah bibir dan langit-langit Serta bedah ortognati Di Changgeng Memorial Hospital Taipei, Taiwan Saat ini Perbandingan jumlah dosen pengampu Dengan jumlah residen Ialah 1 berbanding 4 Suatu perbandingan yang lebih dari ideal Semua pengampu sudah menyandang gelar konsultan Dan 30% di antaranya Sudah meraih gelar doktor Kami senantiasa berusaha Untuk meningkatkan kompetensi Para pengampu Dengan mengikuti berbagai seminar Di dalam maupun di luar negeri Baik sebagai pembicara Peserta poster Presentasi Maupun peserta Pencapaian PPDKS Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Yang bertaraf internasional Pada tahun 2026 Dimungkinkan dengan Keberadaan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yang menyatu dengan Fakultas Kedokteran Gigi 4 Di sini Merupakan tempat bagi kami Untuk bisa mewujudkan Bentuk pelayanan terbaik Yang dapat kami berikan Kepada masyarakat Lingkungan PPDKS Ortodonti Memiliki lingkungan yang kondusif Yang mendukung kegiatan belajar Dan mengajar Dan dengan adanya ruang klinik Dengan fasilitas yang lengkap Ruang belajar Serta ruang khusus residen Yang memungkinkan mereka Melakukan kegiatan bersama Dengan membina spirit kekompakan Persaudaraan Dan saling hormat Baik sesama residen Maupun dengan seluruh Staff pengajar Dan staff akademik Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Kami juga mendukung penuh mahasiswa kami Untuk memiliki Budaya berani berdiskusi Dan mampu berkolaborasi Dalam memecahkan suatu masalah Sehingga kualitas pendidikan Bisa lebih baik Dari waktu ke waktu Kami memfasilitasi mahasiswa kami Dengan fasilitas terbaik Dan nyaman Dalam menempuh pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Hal ini Guna mewujudkan Misi program studi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Unpat Yaitu Mengembangkan program pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Berstandar Internasional Sebagai pusat pengembangan IPTEC Di bidang ortodonti interseptif Dan kasus bedah ortognatif Menyelenggarakan pendidikan Untuk menyiapkan Beserta didik PPDGS Ortodonti Menjadi anggota masyarakat Yang memiliki kemampuan profesional Berwawasan global Khususnya dalam bidang Ortodonti interseptif Dan kasus bedah ortognatif Mempersiapkan peserta didik PPDGS Ortodonti Untuk bisa meningkatkan profesionalisme Di bidang ortodonti interseptif Dan kasus bedah ortognatif Secara terus-menerus Dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan Baik di dalam maupun di luar negeri Untuk menghasilkan lulusan Yang berdaya saing internasional Melaksanakan penelitian Yang berkualitas regional, nasional Dan internasional Di bidang ortodonti interseptif Dan kasus bedah ortognatif Untuk meningkatkan daya saing Dan kemampuan peserta didik Melaksanakan pengabdian dan pelayanan Kepada masyarakat Khususnya di bidang ortodonti interseptif Dan kasus bedah ortognatif Yang terbaik dan terkini Sesuai dengan standar internasional Guna meningkatkan taraf Kesejahteraan masyarakat Indonesia Kami harap Dengan kehadiran kami Kami bisa menghasilkan Dokter gigi spesialis ortodonti Yang dapat melakukan perawatan Maloklusi secara dini Dan terampil Dalam penanganan kasus-kasus Yang membutuhkan bedah ortognatif Sejak tahun 2018 PPDGS Ortodonti Rumpan Telah meraih akreditasi A Dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Hal ini membuktikan Bahwa kami melakukan yang terbaik Tidak hanya bagi mahasiswa Dan tenaga pengajar kami Namun juga bagi masyarakat Kami akan terus berkomitmen Untuk mencetak lulusan spesialis ortodonti Yang terbaik Yang memiliki jiwa melayani Serta kreativitas dan kemampuan kolaborasi yang tinggi Kami PPDGS Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Untuk Indonesia yang lebih baik PPDGS Ortodonti Kami tunggu kehadiran dokter gigi Dari seluruh Indonesia Untuk bisa mengikuti program pendidikan Dokter gigi spesialis ortodonti Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Wilu Jang Sumpi Terima kasih Terima kasih Itu tadi Supaya kalau mungkin hanya PPT saja Kurang lengkap Tetapi dengan video Mungkin adik-adik semua bisa membayangkan Betapa menyenangkannya sekolah di Ortodonti PPDGS Ortodonti FKG 4 Jadi memang yang kita utamakan adalah Kekeluargaan Saling menghormati Kompak Baik di dalam ataupun di luar Bahkan nanti setelah lulus juga Itu harus menjadi skala prioritas Dan bagi adik-adik yang baru Tentu akan disambut oleh kakak-kakak Kelas PPDGS-nya yang lama Jadi tidak ada main acu-acuhan Tidak ada Nah kali ini izinkan saya memaparkan sedikit Apa itu PPT ya Untuk melengkapi hal yang tadi Sebentar Jadi Saya akan Menyampaikan Mengenai program pendidikan Dokter Gigi Saya Spesialis Ortodontik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajacara Visi PPDGS Ortodontik Adalah mau wujudkan program pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodontik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajacaraan Yang unggul di bidang Ortodontik Interseptif Dan kasus beda ortogenati Bertaraf internasional Dengan target pada tahun 2026 Nah kalau ada pertanyaan Apakah cuma Ortodontik Interseptif Dan beda ortogenati Tidak Semua kasus ortodontik Baik yang ringan Sedang Ataupun parah Itu menjadi Program yang akan diberikan Kepada adik-adik semua Kemudian kalau misinya Tentu menyelenggarakan Dan mengembangkan pendidikan Program pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodontik Yang mampu merawat Nah ini dia Berbagai kasus Maloklusi Namun memiliki Keunggulan Di bidang Perawatan Kasus Interseptif Serta Kasus beda ortogenati Yang mengikuti Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan Masa kini Misinya Selain itu Juga mengembangkan Penelitian Menjalankan Pengabdian Pada masyarakat Kemudian Tata kelola Yang tentunya Harus akuntabel Serta mengembangkan Kerjasama Kemitraan Baik di dalam Maupun di luar negeri Nah ini adalah Staff Pengampu PPDGS Ortodontik Saat ini Hanya satu Prianya Tetapi sebentar lagi Dokter Denny Juga akan masuk Ini saya Ini dokter Evi Nomor tiga Dokter Isnania Dokter Yuli Dokter Afi Laviana Dokter Eli Dan Dokter Iwa Mungkin Kalau yang sekolahnya DUS Dokter Dikinya Di FKG Unpat Sudah mengenal Seluruh Staff kami Nah Kalau Pembelajarannya Bagaimana Sistem pembelajaran Ya Untuk saat ini Masih online Hanya untuk Pembelajaran teori Kemudian Praktikum Preklinik Dan seminar Namun Saat ini Kita sudah Memulai Praktikum Ortodonti Preklinik Secara Luring Dengan Meningkatnya Perbaikan Situasi COVID Sedangkan Yang offline Itu adalah Perawatan pasien Di klinik Untuk pasien-pasien Serta Sebetulnya Ini sudah masuk Preklinik Sudah offline Kemudian Struktur Masa kuliah Beban studinya Adalah 59 SKS Selama studi 7 semester Dengan Waktu studi Kurang lebih 3,5 tahun Tetapi Ada tambahan Ini Kalau Ada sesuatu Dengan 1 semester Kemudian Kalau biayanya Bagaimana Ya Biayanya Tentu sesuai Aturan Fakultas Dan Universitas Mohon Dilihat Di website Namun Nanti Ada Seperti Tadi Bagian Bedah Mulut Juga Ada Dana Filantropi Dan Sebagainya Yang Dikembalikan Semua Tadi Untuk Kepentingan Proses Pembelajaran Nah Terkait Dengan Pendanaan Danaan Nanti Bisa Ditanyakan Langsung Kepada Dr. Evi Kemudian Biaya Pengembangan Juga Demikian Sesuai Dengan Aturan Dari Fakultas Dan Universitas Nah Lalu Kurikulum PPDGS Bagaimana Jangan Takut Kurikulum PPDGS Orthodonti Di Seluruh Program Studi PPDGS Orthodonti Khususnya Juga UNPAT Sudah Mengikuti Kurikulum Dunia Yaitu Kurikulum Dari World Federation Of Orthodontik Ini Diacu Oleh Banyak Sekali Program Studi Dan Kami Orthodonti FKG UNPAT Tidak Mau Kalah Dengan Orang Luar Negeri Misalnya Kita Menggunakan Program PPDGS Orthodonti Berdasarkan World Federation Of Orthodontik Yang Telah Disyahkan Oleh Kolegium Orthodonti Kita Jadi Semuanya Sama Hanya Unggulannya Berbeda-beda Popat SKS Ini Perkuliahan Seminar Ini 28 SKS Kemudian Praktikum 3 SKS Kemudian Adik-Adik Melakukan Perawatan Ortodonti Sebanyak 20 SKS Ini Tidak Main-main Karena Jumlah Pasiennya Juga Harus Banyak Berbagai Kasus Tesis 3 SKS Ujian Komprehensif 2 SKS Ortodonti Unggulan 3 SKS Lalu Kliniknya Tadi Kok Sampai 20 SKS Apa Saja Kita Memberikan Lima Jenis Preskripsi Perawatan Ortodonti Dengan Lima Jenis Alat Ortodonti Yang Satu Standar HYS Itu Sebagai Basic Dari Perawatan Ortodonti Kemudian ROT Preskripsi Kemudian MBT Preskripsi Kemudian Self-Ligating Preskripsi Itu Semua Harus Ada Kasus Kemudian Alat-alat Ortodonti Tumbuh Kembang Misalnya Dengan Twinblock Monoblock Kemudian RPE Quad Helix Dan Sebagainya Ditujukan Pada Anak-anak Masa Tumbuh Kembang Berdasarkan Indikator Maturasi Fisiologis Ingat Bukan Indikator Maturasi Kronologis Nanti Ini Akan Diajarkan Detil Dan Yang Ketik Terakhir Adalah Kasus Bedah Ortogenati Bedah Ortogenati Ini Memang Maju Sekali Di kita Karena Ternyata Sudah Dikenal Banyak Masyarakat Sehingga Pasien-pasien Yang Mengalami Kelainan Skeletal Parah Tidak Bisa Dilakukan Perawatan Ortodonti Saja Harus Dilakukan Perawatan Ortodonti Bedah Maka Itu Bisa Dilakukan Di Oleh Residen Kita Di bawah Bimbingan Kami Semua Seluruh Pengampu Jadi Ada Banyak Sekali Jadwal Ujian Ini Biasa UTS UAS Dan Sebagainya Nah Kegiatan-kegiatan Ini Tentu Ada Kalender Akademik Yang Disusun Oleh FKG Dan UNPAD Persyaratan Khusus PPDGS Ortodonti Tentu Sudah Lulus Dokter Gigi Satu Tahun Beda Tahun Boleh Usia Maksimal Sekarang Kita 40 Tahun Kalau Dulu 35 Tahun Tetapi Ternyata Banyak Yang Animonya Banyak Sehingga Dengan Penambahan Usia 40 Tahun Ini Menjadi Lebih Fleksibel Dan Ini Bukan Hanya Untuk UNPAD Tetapi Ini Keputusan Kolegium Ortodonti Indonesia Jadi Jangan Putus Asa Yang Berusia 39 Tahun 9 Bulan Masih Bisa Masuk Di BPDGS Ortodonti FKG 4 Ini Adalah Sarana Klinik Dimana Setelah Adanya COVID Kita Pemerlukan Suatu Peralatan Yang Sangat Khusus Yang Disebut Dengan Aerosol Jadi Disana Ada Alat-alat Untuk Mencegah Terjadinya Kontaminasi COVID Namun Tentu Pasiennya Juga harus Betul-betul Clear Sudah Diswip Dan Sebagainya Namun Sekarang Rata-rata Sudah Divaksin Jadi Alhamdulillah Aman Tetapi Persyaratan Peralatan Ruangan Ini Masih Sangat Tetat Jadi Selain Ruangan Dibuat Negatif Pressure Kemudian Juga Ada Ini Mungkin Yang Ini Terlihat Ini External Suction Untuk Menghisap Udara Dari Mulut Pasien Kemudian Ada Masih Dilengkapi Dengan Air Purifier Dan Sebagainya Dan Di Ruangan Ini Sangat Dingin Sekali Jadi Adik-adik Kalau Memakai APD Level Tiga Pun Masih Sangat Nyaman Karena Ada AC-nya Ada Berapa Empat Dengan Berapa PK Ini Memang Dibangun Secara Khusus Ini Tata Caranya Sangat Ketat Karena Kita Dipantau Terus Oleh RSGM Demi Keamanan Operator Demi Keamanan Pasien Kemudian Sarana-sarana Lain Masih Banyak Dimana PPDGS Orthodonti FKG 4 Dalam Melakukan Analisis Cephalometri Itu Tidak Hanya Manual Manual Wajib Bisa Tetapi Mereka Juga Wajib Bisa Melakukan Analisis Secara Digital Dengan Interpretasi Yang Sangat Ketat Jadi Ini Sangat Kita Ajarkan Kepada Adik-adik Semua Supaya Dalam Melakukan Analisis Kasus Rencana Perawatan Dan Pelaksanaan Perawatan Ortodonti Berbagai Macam Kasus Itu Tidak Menyalahi Prosedur Atau Menyalahi Tata Caranya Jadi Harus Akurat Ini Adalah Kami Sudah Mengirimkan Setiap Tahun Satu Angkatan Itu Dua Kali Ke Canggung Memorial Hospital Taipei Untuk Belajar Selama Tiga Hari Non-stop Yaitu Perawatan Interceptive Pada Pasien Celah Bibir Dan Langit-langit Mulai Dari Bayi Hingga Purna Perawatan Yaitu Anak Remaja Dewasa Setiap Tahun Kita Mengirimkan Ini Kebetulan Lebih Banyak Tetapi Pada Waktu Foto Mungkin Ada yang Sedang Makan Dan Sebagainya Dari Sejak 2019 Terakhir 2019 Karena Ada COVID Kalau Kondisi Memungkinkan Mungkin Tahun Ini Kita Akan Berangkat Lagi Jadi Satu Tahun Pertama Mengenai Perawatan Celah Bibir Dan Langit-langit Baik Itu Interceptive Corrective Cara Pencetakan Dan Bayi CLP Kemudian Tahun Depannya Bergantian Mereka Mengadakan Mengenai Perawatan Kasus Bedah Orthogenati Ini berbagai Macam Kasus Yang Tidak Hanya Kelas Tiga Kelas Dua Tetapi Berbagai Masalah Apa Itu Namanya Disharmoni Kraniofasial Ini Sangat Menarik Dan Selama Di Sana Anda Dikonsigner Tiga Hari Dari Pagi Sampai Jam 6 Sore Tidak Boleh Keluar Ruangan Seminar Jadi Kalau Di SKS Dua Kali Itu Hampir Dua Setengah Tiga SKS Nah Ini Mereka Belajar Bagaimana Cara Menganalisis Kasus Meskipun Kita Sudah Ajarkan Di Sini Tetapi Secara Internasional Standar Internasional Adik-adik BPDGS Ini Belajar Bersatu Dengan Siswa-siswa BPDGS Dari Seluruh Dunia Jadi Nanti Kalau Ngobrol Ngobrol Tahu Ada Yang dari Malaysia Singapura Bahkan Dari Argentina Dari Amerika Dan Sebagainya Jadi Berinteraksi Di sana Dari Mana lagi Eropa Juga Banyak Pakistan Juga Banyak Nah Apa Harus Di luar Negeri Terus Tidak Kami Mengundang Pakar-pakar Untuk Menambah Kekurangan Takutnya Ada Kekurangan Atau Menambah Supaya Materi Yang kita Berikan Itu Jauh Lebih Bagus Ini Contohnya Adalah Kursus Atau Workshop Mengenai Teknik Pencetakan Bayi Celah Bibir Dan Langit Langit Sejak Baru Lahir Kemudian Peralatan Peralatan Yang Diharuskan Untuk Dilakukan Ini Semua Harus Faham Semua Harus Bisa Ini Untuk Program Spesialis Ortodonti Kalau nanti Sudah Lulus Nah Ini Contohnya Adalah Kasus Interseptif Yang Berbagai Kasus Ini Banyak Sekali Dijumpai Di Kita Yang Harus Adik-Adik Rawat Ini Contohnya Before Treatment Sebelah Kiri Ini Before Menggunakan Alat Interseptif Ortodont Twin Block Setelah Itu Stage Pertama Perawatan Menggunakan Twin Block Dengan Tujuan Mengoreksi Posisi Manibula Agar Dia Maju Kedepan Tahap Keduanya Perawatan Dengan Alat Ortodonti Cekat Untuk Mengoreksi Gigi-giginya Ini Adik-adik Harus Bisa Di Bawah Pengawasan Bimbingan Seluruh Pengampu PPDGS Ortodonti FTG 4 Ini Bedah Ortogenati Ini Contoh Kasus Bedah Ortogenati Ini Sekarang Semakin Lumayan Banyak Memang Masih Satu Pasien Dirawat Oleh Dua Orang PPDGS Tetapi Kemarin Sudah Kelebihan Jadi Ada Yang Sudah Merawat Satu Orang Satu Kasus Kasus Seperti Ini Adalah Kelainan Skeletal Yang Tidak Mungkin Dirawat Hanya Dengan Alat Ortodonti Cekat Nanti Kita Ajarkan Ini Bukan Kasus Ortobiasa Ini Kasus Bedah Ini Tanpa Kalau Adik-Adik Berpikir Mungkin Ini Dilakukan Pencabutan Tetapi Ternyata Dengan Analisis Yang Cermat Baik Analisis Model Sudah Belajar Analisis Cevalo Ini Tidak Perlu Dilakukan Pencabutan Namun Karena Yang Salah Ini Adalah Rahang Yang Yang Dibetulkan Rahang Tetapi Giginya Kita Siapkan Ini Tugas Dari Ortodontis Juga BPDGS Ortodonti Cakep Dari Yang Kiri Atas Menjadi Yang Bawah Ini Kasep Sekali Jadi Bonusnya Estetik Kalau Tujuannya Adalah Menghindarkan Kelainan CMD Mendapatkan Fungsi Oklusal Yang Baik Fungsi Pengunyahan Yang Baik Bonusnya Adalah Estetika Yang Baik Nah Ini Ini Juga Adik-adik Kalau Ada Kasusnya Ini Wajib Bisa Jadi Tidak Ada Gigi Kemudian Ternyata Giginya Impaksi Harus Didiagnosis Etiologi Impaksis Apa Odontoma Atau Misiodens Ini Harus Itu Ketat Diterjem Identifikasi Dengan Ketat Kemudian Dilakukan Ini Bekerja Sama Erat Dengan Bedah Bedah Maxilofasial Yang Melakukan Open Window Ini Istilahnya Open Window Bukan Kita Kita Tidak Punya Kompetensi Seperti Itu Kita Harus Menghargai Kompetensi Di bidang Lain Makanya Kita Konsul Kebagian Bedah Untuk Dibukakan Kemudian Kita Pasang Bracket Atau Gochain Kita Tarik Dan Hasilnya Seperti Ini Bagus Kan Nah Ini Dari Before Seperti Ini Menjadi Ini Kemudian Terakhir Saya Yakin Ini Sangat Menarik Untuk Adik Adik Ya Dan Apa Tetap Di bawah Bimbingan Kami Semua Nah Ini Adalah Alumni Yang Sangat Membanggakan Kita Semua Dokter Kolonel Muhammad Arifin Ya Ini Ini Adalah Kalau Adik Adik Sering Melihat Wisma Atlet Ya Dia Adalah Kepercayaan Dalam Mengelola Wisma Atlet Saya Tidak Mau Dari Komandan Apa Begitu Ya Nah Ini Sedang Berfoto Dengan Pak Presiden Jokowi Karena Memang Dia Luar Biasa Beliau Adalah Ortodontis Lulusan FKG 4 Jadi Kami Tentu Mengajarkan Tidak Hanya Berkutat Pada Pemasangan Atau Perawatan Ortodonti Tetapi Relasi Keluar Apapun Bidangnya Itu Kita Beri Kesempatan Pada Adik Adik Semua Ya Nah Ini Ini Adalah Staff Yang Mendapat Undangan Untuk Bicara Di Luar Negeri Ya Kita Harus Datang Ya Kita Harus Datang Ini Kebetulan Dengan Prof Ani Prof Mika Prof Yeti Almartum Ya Ini Menemani Saya Waktu Itu Juga Ini Presentasi Ini Pasien Pasien Hasil Perawatan Bedah Ortogenati Ini Nah Ini Didampingi Oleh Residen Residen Semua Residen Residen Juga Ikut Membantu Ini Bagaimana Pelaksanaannya Supaya BPDGS Ortodonti FKG Unpat Itu Dilihat Oleh Dunia Luar Tidak Hanya Uluk-utuk Di Level Indonesia Saja Ya Sungguh Menyenangkan Sungguh Menyenangkan Nah Ini Kalau Ada Ulang tahun Ini Kebetulan Ulang tahun Prof. Eki Almarhum Ulang tahun Yang Terakhir Kita Semua Kompak Ya Kita Semua Kompak Bertumpeng Ria Tidak Ada Gap Antara Pengampu Dan Semua Staff Urto Itu Ada Dokter Kita Ada Dokter Elie Ya Ada Dokter Siapa Lagi Tidak Ada Gap Dalam Hal Seperti Ini Tetapi Dalam Masa Belajar Tentu Ada Kriteria Formal Ya Tidak Polis Sembarangan Gitu Nah Kita Semua Akrat Ya Ada Dokter Afi Dokter Melinda Dokter Denny Kalau Tidak Salah Ya Ini Semua Menunjukkan Tanda Sayang Ala Korea Untuk Ulang tahun Prof. Eki Almarhum Ya Kita Tumpengat Oke Nah Ini Dengan Senior Kita Dokter Senior Urto Dokter Tonol Kalian Yang Dari Unpat Pasti Mengenal Dia Coba Bayangkan Betapa Dekatnya Para Residen Dengan Dokter Senior Yang Paling Senior Di FKG Unpat Lihat Itu Minta Apa Ya Kira Kira Ya Tetapi Ini Dalam Kondisi Bercanda Ya Tapi Artinya Tidak Kalau Sama Dosennya Itu Berjarak Satu Meter Berjadinya Nggak Nempel Nempel Juga Tidak Apa Tapi Jangan Nempel Sekali Ya Nah Ini Kelihatan Semua Happy Dokter Tonol Pun Happy Nah Ini Adalah Proses Pendidikan Ada Praktikum Nanti Wedding Ini Dokter Afi Dokter Iwa Dokter Denny Di ujung Sana Dokter Afi Sedang Membimbing Residen Ini Kebetulan Foto Diambil Saat Sebelum COVID Ya Nah Ini Saya Membimbing Kasus Kasus Malokusi Yang Ada Di Klinik Kita Nah Memangnya Kita Disuruh Belajar Saja Dokter Oh Tidak Kita Mengembangkan Juga Sistem Kesenian Untuk Memperat Kekompakan Kita Jadi Biasanya Tiap Tahun Ikatan Ortodontis Indonesia Mengadakan Acara Setiap PPDGS Baik itu UNPAT UI UNERGAMA USU Dan UNHAS Itu diminta Untuk Tampil Ya Nah Kalau sudah Tampil Begini Kita Latihan Ya Latihan Dengan Sukacita Mereka Senang Sekali Ya Tidak Semua Tampil Tetapi Yang Tidak Tampil Itu Bertanggung Jawab Pada Kostum Bertanggung Jawab Kepada Makeup Bertanggung Jawab Kepada Samilannya Ya Nah Ini Kompak Sekali Nah Inilah Yang Kita Harapkan Bahwa Kita Belajar Di PPDGS Ortodonti FKG UNPAT Tidak Menjadikan Para Residen Itu Individual Individualis Tetapi Menjadi Suatu Kesatuan Yang Erat Ya Jadi Kalau Ada Kesulitan Temannya Kesulitan Ya Harus Dibantu Nah Ini Ini Foto Terakhir Kemarin Kita Kompak Membuat Foto Ya Itu Dengan Hiasan Hiasan Yang Masih Kita Punyai Oleh Karena Itu Kami Tunggu Kehadiran Dokter Gigi Dari Seluruh Indonesia Untuk Mengikuti Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Bajajara Seluruh Pengampu Siap Apa Ya Nyambut Kehadiran Adik-adik Semua Juga Residen Yang Ada Ya Di Antosnya Itu Ditunggu Ya Itu Dalam Bahasa Sunda Ya Terima Kasih Sekian Dan Kalau ada Pertanyaan Silahkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Dokter Endah Mengenai Pemaparannya Yang Sangat Komprehendif Sekali Mungkin Kepada Si Jawat Dokter Gigi Yang Akan Mengajukan Pertanyaan Atau Ada Yang Masih Kurang Jelas Mengenai Pemaparan Tersebut Atau Ada Pemaparan Tambahan Dari Dokter Evi Nanti Saja Kalau ada Yang Bertanya Sudah Cukup Dari Dokter Endah Itu Barusan Pemaparan Kepada Sejawat Tergi Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Bisa Melalui Fitur Chat Dengan Meluliskan Pertanyaan Di kolom Chat Atau Dengan Fitur Raise Hand Bangga Dipersilakan Untuk Apa Dengan Fitur Raise Hand Untuk Pertanyaan Langsung Jadi Dok Saya jadi Ingin Bertanya Jadi Kalau Di Ortodoti Unbar Itu Bukan Hanya Belajar Belajar Dan Belajar Berarti Ada Kegiatan Lainnya Selain Kegiatan Seperti Yang Dilihat Tadi Keliatannya Ada Semacam Pentas Seni Atau Apa Deter Denny Maaf Apa Tadi Kan Di Akhir Itu Kayak Ada Pentas Seni Atau Apa Ya Betul Ya Eh Begitu Ya Pertanyaannya Deter Denny Kurang Lebih Itu Bukan Hanya Belajar Aja Gitu Ya Kalau Belajar Aja Itu Ya Bosan Tetapi Itu Tidak Hanya Itu Saja Bahkan Kalau Tidak Salah Sebelum Covid Residen Urto Itu Mempunyai Jadwal Makan Bersama Di Rabu Bulan Pertama Atau Bulan Terakhir Saya Tidak Ada Minggu Pertama Atau Minggu Terakhir Mereka Tetapi Tetap Ada Yang Jaga Di Klinik PPDGS Urto Untuk Kalau Ada Pasien Tetapi Mereka Punya Jadwal Rutin Untuk Makan Bersama PPDGS Saja Pengampunya Tidak Diajak Untuk Menunjukkan Kekeluargaan Mungkin Di Antara Mereka Kalau Tampil Itu Memang Tampil Kesenian Memang Sangat Iya Dan Coba Tanyakan Kepada Kakak-kakak Atau Lulusan FTG PPDGS Ortodonti FTG 4 Itu Menjadi Kenangan Yang Luar Biasa Juga Pergi Ke Canggung Biasanya Dari Canggung Ada Pikniknya Sedikit Dekat Sana Jadi Tidak Hanya Melulu Belajar Tidak Hanya Melulu Belajar Tetapi Ada Acara-acara Tersebut Kalau Misalnya DS FTG 4 Terus Tanding Tanding Kita Kirim PPDGS Demikian Dr. Denny Terima kasih Ya Kepada Sejawat Pergigi Mungkin Ada Yang Maksud Tanyakan Tadi Paparan Dari Departemen Otodonti Atau Karena Lengkap Tadi Dari Video Juga Juga Pemaparannya Ada Risen Dokter Oh Ya Disini Ada Dokter Deta Deta Afritan Tia Maaf Kalau Saya Menyebutkan Namanya Silahkan Dokter Deta Selamat Pagi Dokter Enda Dan Dokter Evie Dan Dokter Denny Nama Saya Deta Dok Dok Saya Ingin Bertanya Nanti Ketika Ujian Masuk Apakah Kita Bisa Mendapat Gambaran Bagaimana Nanti Ketika Ujian Departemen Karena Saya Baca Di Website SMOOV Nanti Ada Ujian Tertulis Ujian Praktikum Skill test Sama Ada Ujian Wawancara Juga Kalau Saya Baca Kita Bisa Mendapat Gambaran Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Dokter Deta Silahkan Dokter Enda Atau Dokter Evie Yang Akan Memberikan Jawaban Tiga Item Ujian Itu Satu Adalah Teori Teori Itu Adalah Teori S1 Teori S1 Jadi Kita Tidak Teori Yang Aneh Karena Teori Yang Lebih Advanced Nanti Diajarkan Pada Saat Pada Saat Sudah Dib BPDGS Yang Kedua Wire Bending Yaitu Kita Ingin Melihat Skill Minimal Adik-adik Itu Sampai Mana Nanti Kita Berikan Konfigurasi Bentuk Kawat Lalu Dijikan Bentuk Kawat Nah Nanti Diperiksa Diperiksa Oleh Kita Biasanya Lumayan Lumayan Aja Kalau ada Kurang-kurang Sedikit Kita Maklum Karena Memang Berarti Belum Pernah Ikut Pendidikan Itu Yang Ketiga Adalah Wawancara Wawancara Ini Berbagai Aspek Wawancara Ini Kesiapan Betul Minat masuk BPDGS Urto Kemudian Hal-hal Sudah Dapat Ijin Dari Suami Istri Kemudian Pendanaan Nanti Pendanaan Coba Dr. Evi Tolong Bantu Jawab Ya Terima kasih Dr. Enda Terima kasih Untuk Pertanyaannya Jadi Soal Pendanaan Selain Tentu Saja UKT Dan Filantrofi Yang Dipersyaratkan Adik-adik Juga Harus Menyiapkan Mungkin Saya Perlu Utarakan Sekarang Juga Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Kita Bukan Hanya Belajar Di Kampus Tapi Residen Juga Diwajibkan Untuk Ikut Seminar Seminar Di Dalam Dan Luar Negeri Ya Dalam Dan Luar Negeri Ikut Ke Canggeng Dua Kali Itu Sudah Wajib Belum Lagi Mengikuti Konferens Yang Ikorti Adakan Setiap Tahun Itu Sepertinya Mulai Tahun Ini Sudah Mulai Diselenggarakan Lagi Tentunya Itu Perlu Biaya Perlu Biaya Tiket Hotel Uang Pendaftaran Itu Perlu Biaya Jadi Dari Awal Tolong Disiapkan Supaya Nanti Kita Tidak Mau Gini Misalnya Ayo Pergi Ke Singapura Misalnya Karena Ini Bagus Kali Pembicaranya Bagus Topiknya Bagus Kalian Harus Ikut Biasanya Dosennya Juga Ikut Nah Jangan Sampai Nanti Waktunya Tiba Terus Bilang Dok Maaf Dok Saya Gak Ada Dananya Gak Bisa Ikut Gitu Nah Jangan Seperti Itu Jadi Awal Tolong Dipersiapkan Saya Percaya Bahwa Pendidikan Spesialis Pasti Membutuhkan Dana Memang Lebih Besar Juga Dari S1 Begitu Kira-kira Ada Cukup Jelas Bagaimana Dokter Deta Sudah Cukup Jelas Dok Maaf Saya Mau Nanya Lagi Silahkan Tadi Saya Dengar Di sesi Budah Mulut Apakah Ujiannya Juga Dalam Bahasa Inggris Atau Seperti Apanya Dok Terima kasih Tidak Tidak Dalam Bahasa Jawa Tidak Dalam Bahasa Sunda Cukup Bahasa Indonesia Saja Kasian Adik Adik Tapi Tapi Nanti Sudah Masuk Ada Tugas Translate Itu Banyak Tetapi Ujiannya Kita Tetap Menggunakan Bahasa Indonesia Terima kasih Dokter Samy Samy Tidak Terima Mereka Pengalaman Praktek Jadi Seperti Bedah Mulut Fresh Graduate Juga Kita Bisa Tetapi Tetap Beda Tahun Jadi Misalnya Tahun 2022 Mendaftar Di 2023 Boleh Selisih Setahun Mungkin Dok Ya Pokoknya Begitu Jadi Tidak Harus Ada Pengalaman Dulu Yang Banyak Selisih Setahun Setelah Lulus Boleh Mengajukan Nanti Di Dalam Pancara Akan Terlihat Dokter Deni Misalnya Saya Sudah Praktek Ikut Praktek Dokter Gigi Umum Kan Banyak Sekarang Nah Itu Minimal Sudah Pernah Berhadapan Dengan Pasien Yang Penting Itu Adalah Pernah Berhadapan Pasien Bagaimana Berkomunikasi Dengan Pasien Mempunyai Rasa Empati Begitu Saya Rasa Sejak Poas Juga Sudah Tau Ya Terima Kasih Ada Lagi Kepada Sejauh Dokter Gigi Dan Kalau Ada Yang Mau Disanyakan Mengenai Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Orthodontik Mengasilakan Bisa Melalui Call Objet Atau Dengan Fitur Rise Kepada Ada Lagi Kalau MC Apakah Waktunya Masih Mencukupi Tidak Bu Reni Ya Dok Kalau Di Randon Itu Sampai 10 5 7 Masih Ada Masih Banyak Masih Banyak Dok Bangga Betul 10 57 Ya Kepada Sejawat Kalian Dokter Untuk Ortodontik Sampai 10 12 Ya Makanya Saya Menanyakan Takut Yang Lewati Kalau 10 57 Bagian Dokter Risti Ya Nanti Nggak Kebagian Ya Pada Sejauh Kalian Mungkin Mesti Ada Kesempatan Satu Pertanyaan Lagi Karena Setelah Ini Mungkin Tidak Ada Kesempatan Lagi Untuk Bertanya Mengenai Program Pendidikan Dokter Gigi Specialist Ortodontik Kalau Tidak Ada Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Saya Ucapkan Terima Kasih Juga Kepada Dokter Enda Dokter Evi Atas Presentasi Yang Sudah Diberikan Mungkin Karena Tadi Presentasinya Sudah Selalu Lengkap Mulai Dari Sarana Dan Persana Juga Lain Sebagainya Pada Sisi Ini Saya Tutup Dengan Terima Kasih Assalamualaikum Waktunya Acaranya Kembalikan Lagi Kepada FC Purni Silahkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Kasih Kepada Dokter Denny Yang Telah Memandu Diskusi Pada Sesi Ini Dan Terima Kasih Kepada Dokter Enda Dan Dokter Evi Yang Telah Memaparkan Informasi PPDGS Ortodontik ? Kepada